Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta otoritas jasa keuangan OJK melindungi masyarakat dari permasalahan produk jasa keuangan, salah satunya pinjaman online. Jokowi menyoroti soal fenomena pinjaman online atau pinjol yang marak di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan kata sambutan di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023. Jokowi menyoroti fenomena pinjol yang marak di Indonesia. Jokowi meminta agar OJK mengawasi pinjol yang beredar dengan lebih ketat. Diketahui ada 50 daftar pinjol ilegal yang beredar di pasar aplikasi ponsel pintar maupun website. Tak hanya pinjol, namun Jokowi juga meminta OJK mengawasi produk jasa keuangan lain seperti asuransi, investasi, hingga tur haji dan umroh. Itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus seperti ini. Kita ini tidak bisa sekarang kerjanya makro-betisnya. Makro iya mikro harus seperti ini. Dicek satu persatu. Terima kasih.